Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Provinsi Jateng di Landa Musibah Dan pada kali ini adalah di Seraken Jawa Tengah Seraken dikenal dengan wisata kemukus Kini sedang mengalami banjir yang cukup parah Dari Sungai Mungkung yang menubir ke area desa-desa Setelah Semarang, Kendal, Tegal, Padi Sekarang Seraken juga mengalami musibah yang sama yaitu banjir Banjirnya cukup meresahkan di Jawa Tengah Karena curah hujan yang sangat tinggi Jadi di area Jawa Tengah ini menurut BKM BMKG banyak yang akan mengalami curah hujan tinggi Yang bisa jadi bisa sampai banjir Setiap 3 hari yang lalu Seraken sudah digunjir Akibatnya sungai melubir kemana-mana Masuk ke area-area perkebunan, sawah dan rumah-rumah warga juga ikut terkenal Jalan-jalan protokol yang dilalui Melalui Seraken juga ikut terkenal Dan hampir putus transportasi Karena banjirnya bervariasi Ada yang setengah meter Ada yang satu meter Bahkan ada yang lebih Bisa dilihat Ini kalau pakai mobil di jalan raya Itu sudah Hampir tidak kelihatan Kalau untuk mobil Rodanya tidak kelihatan Hingga masuk ke perkampungan warga Dilansir terakhir Ini banjir sudah mulai surut Mari kita doakan bersama-sama Supaya Seraken Bisa Kembali pulih Dan banjir-banjir yang Masih mengenang Akan segera surut Dan Warga Masih bisa beraktifitas kebanyi Tidak hanya di Jawa ya Di Jawa Timur juga kemarin Nganjuk Jawa Barat Subang Luar Jawa di Kalimantan juga mengalaminya Karena di Indonesia ini Menurut BMKG Curah hujan juga masih sangat tinggi Semoga warga Seraken Diberi kesabaran atas musibah ini Dan kita Sebagai saudara Selalu berdoa Untuk Saudara-saudara Kita di Seraken Semoga Banjir segera surut Dan tidak ada korban jiwa Amin Seraken akan kembali pulih Seperti semula Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih